selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi supaya nanti di video kita ini ada iklan ada perusahaan yang mau memasang iklan kemudian penghasilan dari iklan tersebut kita bagi dengan youtube nah kerjasama itu disebut juga youtube partner program nah agar kita bisa dimonetisasi tentunya ada sarat-saratnya yang pertama itu saratnya harus subscriber kita itu harus mencapai seribu kemudian jam tayang kita itu harus mendapatkan empat ribu jam tayang terus kita itu harus mengaktifkan dua langkah verifikasi dua langkah nah yang nomor selanjutnya itu ada empat cara ya ini nomor empat kita itu tidak punya pelanggaran dari youtube karena di youtube itu sendiri banyak peraturan-peraturan ya teman-teman jadi kita itu harus nol teguran pedoman komunitas youtube jadi kebanyakan pelanggaran-pelanggaran itu adalah dari kita ngambil video orang lain kemudian di upload nah itu kebanyakan dari pelanggarannya ada pun pelanggaran lain itu kayak misalkan pakai musik orang lain nah itu termasuk copyright ya teman-teman jadi nanti si hasilnya itu hasil dari iklan itu nanti kita akan bagi lagi dengan pemilik asli dari musik yang kita gunakan makanya supaya kita penghasilannya besar supaya maksimal kita itu jadi gak boleh memakai musik orang lain karena penghasilan kita jadi dibagi tiga nah sekarang kan pembagiannya dua ya kita konten kreator 55% kemudian pihak youtube 45% dan nanti akan dibagi lagi punya kita kepada pemilik lagu jadinya pendapatan kita dibagi-bagi jadinya gak bisa maksimal ya teman-teman lalu setelah monetisasi diterima maka kita akan aktifkan iklan-iklan sesuai dengan video kita nah disini ada lima jenis iklan yang bisa muncul di video kita nantinya kemudian kita bisa maksimalkan penghasilan kita dengan iklan-iklan tersebut terus si iklan juga itu ada tiga lokasi ya teman-teman jadi ada iklan yang pertama ada lagi yang di tengah kemudian ada juga yang di akhir nah itu kalau videonya misalkan kurang dari 8 menit maka iklan yang akan muncul itu cuma di pertama sama yang terakhir aja jadi pendapatan kita dari iklan itu sedikit ya teman-teman karena cuma ada dua iklan yang berpotensi di video kita nah beda lagi kalau misalkan kita membuat video di atas 8 menit 10 menit 15 menit dan seterusnya misalkan nah itu tuh iklan-iklan akan muncul di video kita itu awal tengah sampai terakhir jadi ada tiga tempat disitu terus kemudian hasil dari iklan tersebut setelah dibagi dengan youtube 45% kemudian kita 55% dapetnya nah pendapatan yang 55% ini yang bagian kita gitu ya teman-teman jadi akan muncul di youtube studio itu sebagai estimasi pendapatan kita nah nanti setelah misalkan satu bulan itu tuh akan berpindah ke rekening kita itu juga kalau udah mendapatkan 100 dolar nah jadi dari youtube studio itu dari estimasi itu tuh nanti akan dipindahin ke google adsense mirip kita ya kemudian nanti akan dipindahin lagi ke rekening kita itu kalau udah mencapai 100 dolar jadinya kita itu harus lebih giat lagi membuat video-video setiap harinya ya teman-teman walaupun kita sebagai ibu rumah tangga di rumah tiap hari gak kerja di luaran tapi kita juga bisa mendapatkan gaji yaitu dari youtube kalau kita benar-benar kreatif setiap hari mau membuat video pokoknya harus berjuang untuk mendapatkan supaya bisa dimonetisasi nah setelah monetisasi kemudian kita upload berbagai video di youtube kita nah jadi sambil bersih-bersih kayak gini tapi rumah bisa terurus kemudian kita pun bisa dapat gaji bukankah itu hal yang sangat menyenangkan ya teman-teman teman-teman setelah tadi aku jemur karpet di ruang tamu nah ini penampakan kamar aku berantakan banget ini juga rumahnya berantakan karena ini cuacanya cerah banget aku mau jemur kasur ya teman-teman pokoknya semua kegiatan ini aku lakukan dengan penuh semangat dan sangat menyenangkan untuk aku karena itu tadi karena selain rumah bersih kita pun akan mendapatkan gaji setiap bulannya ya teman-teman walaupun itu tidak menentu pokoknya disesuaikan dengan kerja keras kita aja nah kalau misalkan kita tiap hari bikin konten kemudian tiap hari kita upload di youtube insyaallah kita akan punya pendapatan yang maksimal ya teman-teman terus kemudian ada yang nanya gimana caranya membuat channel youtube menurut aku kita itu yang pertama kali kita lakukan itu harus paham dulu tentang peraturan di youtube karena di youtube itu banyak sekali peraturan ada konten yang diperbolehkan ada juga yang tidak boleh kemudian kalau kita sudah memahami peraturan peraturan kita bisa mencari ide konten ide konten itu rutinitas atau hobi yang setiap hari kita lakukan misalkan hobinya apa kemudian kita bikin konten seperti itu nah kalau misalkan kegiatan sehari-hari seperti aku ini kegiatan ibu rumah tangga ini kan tidak ada habisnya ya teman-teman pasti setiap hari ini terulang terulang lagi terulang lagi dan itu jadi ide konten yang tidak ada habisnya menurut aku nah setelah kita mencari ide konten kemudian sesuai dengan minat dan kegiatan kita sehari-hari supaya kita tidak pusing mencari ide konten tiap harinya dan tentunya kita harus fokus dengan satu tema jangan campur-campur kalau youtuber pemula itu memang harus fokus tema biar terbaca oleh youtube kalau misalkan kontennya campur-campur nanti malah tidak terbaca oleh youtube nah itu sulit banget berkembangnya nah ini di ruang tengah aku berantakan banget ya teman-teman maklum setiap hari itu seperti ini kalau ada bocil-bocil di rumah pokoknya rumah itu jarang lapihnya ya teman-teman nah kita lanjut lagi cara membuat channel youtube itu kemudian kita harus riset kata kunci kata kunci itu misalkan kata kunci bersih-bersih rumah atau kata kunci kucing peliharaan atau misalkan kata kuncinya berdagang atau apapun itu pokoknya kita itu harus mencari kata kunci pokoknya nah setelah itu kita lakukan baru deh kita membuat channel youtube kasih nama sesuai dengan tema atau sesuai dengan nama kita lalu kita buat konten youtube nah konten itu kita dari kata kunci yang kita udah dapatkan misalkan kata kuncinya itu masak nah itu maka si konten-kontennya mulai dengan masak masak apa aja pokoknya yang penting si hasil videonya itu pokoknya harus maksimal harus rapi tidak boleh goyang-goyang kita usahakan pakai tripod ya teman-teman kita beli modal dulu tripod kemudian hp-nya diusahakan yang cerah pokoknya pencahayaan itu harus benar-benar gitu ya teman-teman karena ini tuh video yang untuk ditonton oleh orang lain maka orang lain itu nonton itu usahakan supaya benar-benar nyaman supaya betah nonton video kita dari awal sampai akhir nah setelah itu setelah membuat konten kemudian kita edit dulu nah jadi editnya itu macam-macam ya teman-teman kalau aku pakai kinemaster nah ada lagi kalau teman-teman yang punya atau yang berpengalaman edit video boleh di kolom komentar ya kalau aku pakai kinemaster nah setelah edit video kemudian kita bikin thumbnail yang menarik karena thumbnail ini benar-benar berpengaruh banget ya teman-teman karena thumbnail itu ibaratnya cover luar dari video kita nah kalau covernya itu kalau buku kita lihat covernya itu bagus maka kita akan tertarik gitu dengan buku tersebut nah demikian juga sama konten nah sebagus apapun kontennya itu kalau thumbnailnya jelek jadi orang itu susah mengklik video kita kalau thumbnailnya acak-acakan misalkan atau jelek atau buram setelah kita bikin thumbnail baru kita upload video nah harus dimaksimalkan pokoknya kata kunci itu harus ada di judul ya teman-teman di judul sama di deskripsi bikin kata kunci itu ditulis di judul sama di deskripsi kemudian optimasikan SEO jadi belajar dululah tentang SEO walaupun aku pun yang apa disebutnya yang gap tech bisalah sedikit-sedikit belajar tentang SEO kemudian setelah itu bikin jadwal setelah kita upload kemudian video-video kita setiap hari nah kita jadwalkan upload video itu misalkan mau jam berapa nah itu itu berpengaruh ke channel youtube kita apalagi yang pemula seperti kita ini pokoknya jadwal upload itu berpengaruh juga ya teman-teman misalkan rutinnya setiap pagi atau misalkan sore nah besok harinya juga harus jamnya seperti itu ya teman-teman kemudian setelah itu kita juga belajar membaca analitik di youtube studio karena untuk memperbaiki channel kita video-video di channel kita supaya lebih bagus lagi ya teman-teman jadi itulah sedikit cerita aku tentang youtube tentang ibu rumah tangga yang berpenghasilan dari youtube supaya pekerjaan kita sehari-hari makin semangat di rumah kalau kita punya gaji kalau ada yang ngegaji ya teman-teman maklum perempuan itu pasti kalau sudah yang namanya cerita gaji gaji itu pasti akan lebih semangat ya oh iya teman-teman untuk teman-teman yang suka dengan video ini like komen share juga ya teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu ya terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat